Negara 50 ribu ton ikan di sebuah danau di Meksiko mati. Diduga ikan-ikan itu mati akibat kekurangan oksigen. Danau Kaititlan di Meksiko dipenuhi ikan mati. Tak tanggung-tanggung, jumlah ikan yang mati dan terdampar di sini mencapai 50 ton atau 50 ribu kilogram. Jumlah ini didapat dalam dua hari terakhir. Ikan-ikan ini mati akibat kekurangan oksigen. Diduga danau Kaititlan terpapar polusi berat. Di saat ini, kita berada di kontinjian ambiental. Poblasi di Kajitlan tersebut 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 tersebut. Di laguna yang mati. Tersebut 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 tersebut. Saya rasa kewiliran tersebut tersebut. Fenomena ikan mati di danau ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Dugaan polusi ditepis pejabat setempat. Mereka menganggap ini hanyalah fenomena alam. Alasan ini dimentahkan tim investigasi lingkungan. Diduga manajemen pengolahan limbah yang buruk di dekat danau menjadi biang keladinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!